Intro Usai menggelar rapat dan diskusi bersama Komisaris PT KSSP, manajemen PT KSSP akhirnya mengumumkan susunan jajaran pelatih Semen Padang FC untuk mengarungi Liga 2 musim 2022. Seperti yang dilansir, situs resmi Semen Padang FC, Senin 23 Mei 2022, manajemen SPFC akhirnya melantik mantan pelatih PSP Padang musim 2021 Del Fiyadri sebagai head coach. Seperti yang sudah ramai diberitakan, usai Semen Padang selama dari jurang degradasi, CEO SPFC yang lama, Hasfi Raffik, telah memerintahkan Del Fiyadri untuk mempersiapkan tim guna menyongsong Liga 2 musim 2022. Meskipun saat itu tidak diumumkan secara resmi seperti adanya saat ini. Del Fiyadri akan dibantu oleh dua asisten pelatih yaitu Roby Mariandi dan Henki Ardiles. Sedangkan untuk pelatih kipar dan fisik masing-masing dipegang oleh Zulkarnain Zakaria dan Asep Suryadi. Egy Ardiles dan Zulkarnain Zakaria merupakan dua nama pelatih yang dipertahankan dari susunan musim lalu. CEO SPFC Win Bernardino mengatakan penunjukan coach Del Fiyadri adalah keputusan dari manajemen dan komisaris PT KSSP, sementara untuk posisi staff adalah berdasarkan permintaan head coach. Penunjukan Del Fiyadri adalah berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari jajaran komisaris dan beberapa pihak lainnya. Selain telah memegang lisensi kepelatihan A-AFC, Del Fiyadri adalah produk serta legenda semen padang AFC. Sedangkan untuk staff kami serahkan kepada coach Del karena beliau tahu persis siapa yang akan membantu beliau nantinya ujarnya. Kepada tim pelatih, CEO SPFC kembali menegaskan bahwa target SPFC musim ini adalah lolos ke Liga 1. Win pun berharap setelah penerapan tim pelatih ini persiapan mulai lebih dikebut. Kami berharap dengan telah ditetapkannya tim pelatih ini, tim SPFC mulai melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Manajemen telah berpesan kepada tim pelatih bahwa tim SPFC memiliki target untuk lolos ke Liga 1, bungkasnya. Del Fiyadri Del Fiyadri adalah seorang mantan pemain sepak bola Indonesia yang berkarir sejak tahun 80-an hingga 90-an. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini merupakan salah satu legenda semen padang FC era Galatama yang ikut mengantarkan tim Kabau Sirah menjadi juara Piala Galatama tahun 1992 setelah mengalahkan Arema di partai final. Pada ajang ISL U21 tahun 2014, tim Kabau Sirah Mudo mampu dibawanya merebut gelar juara. Bahkan para pemainnya saat itu kini terus berkiprah di pentas nasional seperti Leo Guntara, Mardiono, Arief Yanggi, dan lain-lain. Selain menjadi pelatih usia muda, ia juga ikut membuat tim senior SPFC menjadi runner-up pada Piala Jenderal Sudirman tahun 2016. Kala itu, ia dipercaya menjadi asisten pelatih Coach Neil Maizar. Selain berkiprah sebagai pelatih SPFC, Del Fiyadri juga sempat menangani tim lain seperti PSP Padang dan tim Porwil Sombar. Robi Mariandi Nama Robi Mariandi akhirnya kembali ke Semen Padang. Tahun 2017, Robi Kanan menjadi asisten pelatih tim Semen Padang FCU-19 bersama Welyan Shah. Seperti yang telah dinukilkan dalam tulisan jurnalis olahraga senior Sombar Rizal Marajo, serta telah diceritakan langsung lewat lensa bola Minang 1, nama Robi Mariandi bukanlah sosok asing, bahkan sangat familiar. Rang Solok Selatan kelahiran Padang 28 Oktober 1980 ini adalah mantan pemain yang sangat bersinar era awal milenium dan kini berkarir sebagai pelatih. Adalah salah satu anak Minang yang pernah menghiasi pentel sepak bola nasional. Dia telah bertualang di sejumlah klub tanah air sepanjang karirnya seperti PSP Padang, Persija Jakarta, Persika Bandung, PSJS Jakarta Selatan, Persit Jember, PSIM Yogyakarta, Persiku Kudus, Persi Davon Davon Soro dan Bogoraya, namun tak pernah membela Semen Padang FC. Henki Ardiles, legenda SPFC ini lahir di Padang Panjang 20 Mei 1981. Karir putera Sumpur Tanah Datar ini bermula dari PSBS Batu Sangkar. Berkat kejelian seorang Ricky Darman, Henki akhirnya bergabung dengan Pratama Semen Padang pada tahun 1999. Sejak saat itu, karir Henki terus melejit hingga menghabiskan separuh usianya di tim Kapal Sirah. Usai pensiun menjadi pemain, Henki kemudian mengambil lisensi kepelatihan. Musim 2021 bersama Hindra Susila, Henki membantu Welyansyah menukangi SPFC mengarungi Liga 2. Momentum libur Liga yang lalu, Henki berkesempatan menukangi Kabupaten Moro Jambi pada gelaran Gubernur Jambi Cup 2022 dengan hasil cukup memuaskan yaitu menjadi runner-up. Tahun ini, Henki Ardilas bersama Roby Mariandi akan bekerjasama membantu Delphi Adry untuk mengembalikan kejayaan Semen Padang FC di kancah sepak bola nasional. Di samping itu, Coach Delphi juga kembali mempercayakan pelatih keeper kepada Coach Zulkarnain Zakaria. Salah satu keeper legenda SPFC ini selalu menjadi kepercayaan bagi para head coach SPFC. Selain memiliki pengalaman panjang sebagai penjaga gawang di SPFC saat aktif bermain, ia juga mampu menangani keeper-keeper ternama nasional dan menciptakan keeper-keeper Buddha. Sebut saja, Fahrul Razi, Jandia Eka Putra, Teja Pakualam, Rendio Skario, M. Ridwan, dan lain-lain. Sementara untuk pelatih fisik, Delphi Adry kembali memanggil Coach Asep Suryadi. Coach Asep bukanlah orang baru bagi Coach Dal, karena pada tahun 2014 mereka pernah bekerjasama menjadikan SPFC U21 menjadi juara ISL. Pengalaman Coach Asep juga sangat dibutuhkan Coach Dal untuk menggamblang fisik-fisik para pemain SPFC mengarungi musim 2022. Sebelum kembali ke SPFC, Coach Asep merupakan pelatih fisik di beberapa klub Liga Indonesia seperti Mitra Pukar dan Badak Lampung. Terima kasih telah menonton!